Ya, selamat siang Pak Len dan juga Saudara. Berikut akan kami sampaikan beberapa informasi pilihan yang menjadi sorotan dari Pulau Dewata dalam cerita Nusantara kali ini. Cerita sorotan pertama, Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat edaran soal persyaratan perjalanan domestik dan internasional. Vaksin booster kini menjadi syarat perjalanan dari dan menuju Bali melalui jalur udara per 17 Juli 2022. Dalam surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 70 ini, pelaku perjalanan yang baru mendapat vaksin pertama wajib menunjukkan hasil tes PCR 3x24 jam. Sedangkan yang baru mendapat vaksin kedua wajib menyertakan hasil negatif tes antigen 1x24 jam atau tes PCR 3x24 jam. Jika sudah mendapat vaksin booster, calon penumpang tidak lagi diwajibkan tes COVID-19. Sementara untuk comorbid, wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR 2x24 jam dan melampirkan surat dari Rumah Sakit Pemerintah. Selain itu, Kemenhub juga mengeluarkan surat edaran nomor 71 tentang syarat perjalanan internasional. Para calon penumpang wajib menyiapkan sertifikat vaksin, kemudian menjalani tes PCR saat kedatangan di Indonesia, serta menjalani karantina. Dalam syarat perjalanan ini, Kementerian Perhubungan mewajibkan para pelaku perjalanan menggunakan aplikasi peduli lindungi. Peraturan perjalanan tersebut diterapkan mulai 17 Juli 2022 mendatang. Terbitnya surat edaran Kementerian Perhubungan Nomor SE70 dan SE71 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan dalam dan luar negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19, serta siap untuk mengimplementasikannya di seluruh bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura I pertanggal 17 Juli 2022 mendatang. Terima kasih.